Di video kali ini kita bahas seputar bank BCA terkait rekening BCA yang jarang digunakan. Berikut ada pertanyaan. Saya ada rekening tabungan di bank BCA, tapi sudah lama tidak digunakan transaksi. Mungkin saldo juga tidak ada. Kira-kira apakah masih aktif atau tidak? Nah, ketentuan sebelumnya, apabila rekening BCA selama 6 bulan berturut-turut tidak ada saldo dan tidak ada transaksi, maka akan dihapus oleh sistem. Nah, sekarang ada ketentuan baru. Berikut penjelasannya. Kebijakan dari bank BCA, apabila nasabah dengan rekening tahapan BCA, tapres, tahapan gold, tahapan ekspresi, tabunganku, dan BCA dolar, saldo 0 rupiah atau 0 USD, dan tidak ada transaksi lebih dari 12 bulan, secara otomatis menjadi tidak aktif dan dihapus oleh sistem. Nah, rekening yang sudah dihapus oleh sistem tidak bisa diaktifkan kembali. Namun, nasabah tetap bisa buka rekening di bank BCA dengan data yang sama ya. Silahkan buka rekening secara online di BCA Mobile atau di kantor cabang bank BCA terdekat. Nanti, nomor rekening baru yang didapat itu berbeda dari rekening sebelumnya yang telah dihapus oleh sistem. Lalu, bagaimana dengan tunggakan biaya admin di rekening sebelumnya? Nah, tenang saja ya, itu tidak akan ditagihkan. Karena secara otomatis tagihan tidak beraku setelah rekening dihapus oleh sistem. Jadi, demikian ya, bagi nasabah pemilik rekening tabungan di bank BCA, pastikan ada saldo dan ada transaksi minimal 12 bulan agar rekeningnya tidak ditutup otomatis oleh sistem. Oke, jika ingin cek video lainnya, terima BCA bisa lihat link di deskripsi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.